Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak semuanya Hari ini kita belajar hubungan perbankan dengan materi bank digital Sekarang kan banyak bank digital dimana-mana kita ada Jadi kalau pepergian itu tidak usah membawa uang cash yang banyak Cukup dengan membawa uang digital Roadmap pengembangan perbankan di Indonesia yaitu dari tahun 2020 sampai 2025 Itu ya akselerasi transformasi digital Yaitu pertama untuk memperkuat tata kelola dan manajemen resiko TI itu sendiri Yang kedua untuk mendorong penggunaan IT Untuk mendorong penggunaan IT, cloud, blockchain dan sebagainya itu sendiri Adalah itulah uang digital Untuk mendorong kerjasama terkait dengan adanya teknologi Yang keempat adalah untuk mendorong implementasi advanced digital bank Nah semuanya ini saat ini adalah pemerintah sangat mempermudah Jadi kita kemana-mana itu tidak usah membawa uang yang banyak cukup Setukupnya saja Namun ingat kita ada uang yang namanya uang digital ATM kita di mana-mana ada ATM bersama ada Nah semuanya ini untuk mempermudah kepada para nasabah Tahapan penyusunan cetak berutan formasi digital perbankan itu sendiri adalah Diskusi dengan sketeholder Diskusi dulu Diskusi Focus group diskusi dengan industri dan asosiasi perbankan Untuk memulai suatu masukan Jadi segala sesuatunya itu harus didiskusikan Antara sesama bank Intinya untuk mempelancar arilan Atau mempelancar transformasi mengenai keuangan itu tadi Penumusan draft awal cetak biru tadi Melakukan analisis lingkungan yang strategis Dan pokok-pokok elemen cetak biru Maksudnya cetak biru kan kita akan cerah Networking event Yaitu diskusi dengan penyedia jasa teknologi informasi Skala global Skala global tadi Untuk mendapatkan perspektif Kening digital dan banking Semuanya itu harus secara digital Melakukan penilaian tingkat digitalisasi industri perbankan Semuanya sangat cepat sekali Industri perbankan Contohnya zaman kita waktu SMA dulu SMA dulu Kita mengirim uang itu harus pergi kantor pos atau ke bank Untuk meningkatin wissel gitu ya Ke ada adik kita Yang ada di daerah Kalau mengirim wissel Bisa 3 hari atau 4 hari baru sampai Namun sekarang dengan adanya digitalis tadi Maka pengiriman uang kita sekejap Sekarang masukkan Tekan langsung masuk ke tujuan kita Itulah hebatnya uang digital itu tadi Proses drop Dekusi dengan internal OJK sendiri harus mengawasi Terkait untuk memperoleh masukan Jadi OJK itu mengawasi semua bank intinya Karena seharusnya BI mempunyai Mempunyai anaknya yaitu OJK itu sendiri OJK itu sendiri bahwanya BI adalah OJK yang menguasai semua bank-bank yang ada di Indonesia Baik bank swasta maupun bank milik negara OJK wajib untuk mengawasinya Bank itu merasa sehat atau tidak OJK lah yang memberikan penjelasan di situ Lalu finalisasi narasi cetak biru Transformasi digital berbankan Jadi layak tidak Lacak tidak Maka OJK berhak untuk memberikan masukan-masukan Adanya uang digital itu tadi Aspek perubahan Lexkop perbankan sendiri Pertama data Data harus benar-benar dirahasiakan Kita nyambung pertemuan minggu yang lalu Data bank itu harus benar-benar dirahasiakan Tidak boleh semua orang memberikan Rahasia bank kepada siapapun Tidak boleh Baik itu keluarganya Anak maupun istrinya pun tidak boleh Yang berhak mengetahui rahasia bank adalah Orang itu sendiri Orang itu sendiri Tidak semua orang diberikan Apalagi pin Itu adalah sangat dirahasiakan Dua regulasi Regulasi bergerak ke arah Ke arah Prinsip best Sehingga memberikan ruang Kondusif bagi pengembangan Perbankan itu sendiri Regulasi memberikan keamanan Kenyamanan Baik itu perbankan Maupun kepada nasabahnya Dan sangat nyaman dan aman Bila kita bepergian Tidak usah membawa uang banyak Kita membawakan uang digital Tadi Tidak aman Semua keperluan sudah ada di situ Untuk apapun bisa dipergunakan Model bisnis Model bisnis itu adalah Berbasis konvensional Yang bergerak menjadi model bisnis Berbasis platform Yang bertransaksi Dengan eksistensi ekonomi Digital Yang melalui teknologi Aplikasi Programming Digital Semuanya itulah Akan menjadi aman Dan nyaman Tidak memiliki Segalanya Takut hilang Dan bagaimana Kita adalah aman Jika Bepergian kita Menggunakan uang digital Itu tadi Teknologi Teknologi merupakan Pendorong Dan penggerak Perubahan Di sektor perbankan Sekarang itu Banyak yang menggunakan Uang digital Kita belanja Tidak usah membayar Dengan uang cash Dan uang digital Sangat rapi sekali Sangat praktis Sudah beberapa kemana-mana Kita tinggal Setiap bulannya Masuk ke situ Gaji kita Penghasilan kita Masuk ke uang digital Itu tadi Itu penggunaan Aplot teknologi Menjadi hal yang lasim Sekarang itu adalah Yang lasim Sudah tidak Menggunakan Belanja pun Sudah tidak langsung Ke tempatnya Kita menggunakan Dengan jarak jauh Langsung barang Sudah diantar ke rumah Itulah Semuanya itu adalah Atas berkat Uang digital Itu tadi Dampak teknologi Terhadap Leskop perbankan Yaitu Integrasi Ya integrasi Setiap data Yang dimiliki Akan terhubung Satu sama lainnya Maka harus berhati-hati Ya Maka harus hati-hati Karena apa Semuanya sudah terhubung Dari bank satu Maupun bank yang lain Berhubung Hati-hati Rahasia Anda pegang Teguh Jangan sampai Pin Di uang digital Anda itu Diberikan kepada orang lain Tadi saya jelaskan Tidak boleh Walaupun Ke suami Atau istri Walaupun anak Dalam satu keluarga pun Tidak dibenarkan Penuh dengan Kehati-hatian Penggunaan teknologi Untuk meningkatkan Layanan Pada nasabah Ingat Dengan adanya Dimana-mana Ada ATM Itulah untuk meningkatkan Apa Keamanan Pelayanan Kepada nasabah Ya Kedua Ketiganya adalah Personalisasi Layanan Dengan Memanfaatkan Teknologi Artikel Interlegional Ya Semuanya itu Semuanya Harus dilakukan Dengan baik Dengan benar Rahasia Harus diberikan Tersendiri Tidak boleh Diberikan kepada Orang lain Sekali lagi Tidak boleh Diberikan kepada Orang lain Walaupun Keluarga Kamu itu sendiri Ya Pemanfaatan Advensi Untuk meningkatkan Kepercayaan Terhadap bank Sekali lagi Semuanya itu Harus percaya Bank Percaya kepada Nasabah Nasabah Percaya Kepada Bank itu sendiri Percaya yang bagaimana Uang kita disitu Tidak akan hilang Ya akan aman Dan nyaman Seandainya ada Kehilangan Andalah yang salah Yang menyebarkan PIN Anda Kepada orang lain Ya Berikutnya adalah Penyediaan Pelapon Super Ya Atau layanan Virtual Layanan virtual Segala itu sudah berhubung Sudah terhubungkan Dengan Bank-bank yang lainnya Makanya Seandainya Seandainya kita Meminjam Uang Di bank Dan kita adalah Sampai dengan Tidak bisa membayar Maka Layanan bank yang lain Pun akan Mengetahui bahwa Saya pernah Minjem bank Yang lain Ya Akan meminjamkan Bank berikutnya Sudah tidak bisa Karena apa Di backlist oleh bank itu sendiri Sudah terhubung Semuanya Satu dengan yang lain Itulah Teknologi saat ini Makanya harus berhati-hati Berhati-hati segalanya Penggunaan Mata uang Digital Semakin Sering Di masa depan Masa depan Nantinya Dengan Harapan Dapat meningkatkan Industri keuangan Transformasi Pemasaran Serta Penyelesaian Transaksi Real time Yang lebih baik Seandainya Ada suatu masalah Ya Mohon diselesaikan Dengan baik Ya Antara Nasabah Dan bank itu sendiri Ya Kalau ada Yang bermasalah Selesaikan Baik itu kepada Nasabahnya Maupun kepada Banknya itu sendiri Yang terakhir Cyber security Harus dijaga Keamanannya Ya Harus dijaga Keamanannya Agar supaya Apa Uang yang ada Di bank itu sendiri Keabdaan aman Nyaman Bank Mengharapkan Keamanan Si nasabah Dan nasabah Kepada bank Semuanya Saling percaya Itulah Kepercayaan Kepada bank Digital Digital informasi Digital simpanan Yang menggunakan Representasi Yaitu Angka 0 Dan angka 1 Sistem binari Semuanya itu akan Terjaga dengan baik Ya Semuanya itu akan Terjaga baik Jika Si nasabah itu Ikut menjaganya Informasi analog Disimpan Dalam bentuk Belumbang Yaitu Telepon rumah Atau Kod dan sebagainya Itulah semuanya itu Akan terjaga Dengan baik Maka Segala sesuatunya Baik nasabah Atau bank Saling percaya Antara Uang digital itu tadi Ya Secara Teoretikal Yaitu Kegiatan bank Yang menggunakan Sistem digital Dalam Operasinya Ya Secara praktis Kegiatan bank Yang menggunakan Sarana elektronik Dan sistem digital Yang dilakukan Secara mandiri Ya Karena mandiri Kita harus menjaganya Ya Semuanya agar aman Nyaman Baik bank Mengharapkan begitu pula Nasabah pun begitu pula Uang kita yang ada di bank Itu agar aman Secara filosofi Budaya Kegiatan bank Yang berorientasi Pelanggan Ya Semuanya itu adalah pelanggan Jika Pelayanan bank itu Baik kepada nasabah Maka nasabah akan Baik pula Dalam berkomunikasi Ya Berkomunikasi Dan Informasi dari mulut ke mulut Itu akan Sangat bermanfaat Terhadap Nasabah itu sendiri Mau memutang Inilah pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Agrool kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!